Sementara itu, sederhana meski bulan puasa di tengah pandemi COVID-19, petugas Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh tetap melakukan donor darah untuk kebutuhan stok pada bulan Ramadan. PMI melakukan donor darah pada malam hari di sejumlah masjid yang ada di Kota Banda Aceh. Petugas Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh selama bulan puasa melakukan donor pada malam hari usai sholat terawih di sejumlah masjid yang ada di Kota Banda Aceh. Karena kebutuhan darah selama bulan suci Ramadan di tengah kondisi pandemi COVID-19 semakin meningkat. Meningkatnya permintaan darah pada bulan suci Ramadan dan pandemi COVID-19 di Kota Banda Aceh rata-rata setiap hari hingga mencapai 150 kantong. Namun PMI hanya mampu mencukupi kebutuhan pasien yang tersebar di sejumlah rumah sakit di Kota Banda Aceh hanya 10% saja dari total kebutuhan darah. Donor darah yang dilakukan petugas dari Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh dengan cara langsung menjemput para pendonor ke lokasi masjid pada malam hari. Targetnya adalah para jamaah sholat terawih. Donor darah di awal hingga pertengahan Ramadan akan dilakukan di sejumlah masjid yang ada di Kota Banda Aceh secara bergantian. Namun pada saat akhir Ramadan, donor darah juga akan dilakukan di lokasi warung kopi tempat warga berkumpul usai terawih. Saya beri inisiatif karena pada bulan puasa ini kan pasti banyak orang yang membutuhkan darah tapi stok darahnya pasti mengurang karena bulan puasa banyak orang yang tidak bisa penuh darah. Satu untuk demi kesehatan kita, kemudian kita bisa beramal pada suci bulan rumah tadi. Cuma karena bulan puasa ini dan dalam masa COVID ini, jadi bulan donor itu kurang kekantor. Jadi kami menjemput bola untuk menjemput bola ke masjid masjid. Donor darah sistem jemput bola yang dilakukan oleh PMI Kota Banda Aceh di lokasi masjid ini sejak malam pertama Ramadan disambut antusias warga. Warga malah menjadi ladang amal untuk menonor darah saling berbagi kepada yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Sangat membutuhkan sumbangan darah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih telah menonton!